Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan harus membawa adiknya ke sekolah setiap hari. Video seorang bocah membawa adiknya ke sekolah viral di media sosial. Sang kakak yang duduk di kelas 2 sekolah dasar Madrasah Ibtidayah di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Sulawesi Selatan ini terpaksa membawa adiknya ke sekolah pasca ibunya meninggal dunia akibat kanker. Dalam video tersebut, Nur Aeni, 9 tahun, hanya menonton temannya yang sedang bermain riang gembira di lapangan sekolah sembari menggendong adiknya yang bernama Akbar berusia 3 tahun. Ternyata sebelum sang ibu meninggal, Nur Aeni sering membolos sekolah lantaran harus merawat adik dan sang ibu yang sakit. Kepala Desa Barania mengatakan, kedua anak tersebut memang sulit dipisahkan satu sama lain pasca ibunya meninggal dunia. Nur Aeni dengan Akbar ini memang sulit terpisahkan karena saling membutuhkan mereka. Artinya rasa kasih sayang antara adik dengan kakak ini luar biasa. Walaupun sebenarnya ini sang adik diasuh oleh neneknya, tetapi sang anak memang tidak mau berpisah dengan kakaknya. Begitupun sebaliknya. Memang sebelum mamanya meninggal, memang dia yang selalu rawat ke adiknya. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat, TV One mengabarkan.